Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena background saya, asal saya dulu pernah kerja di toko sepatu sandal. Dari pengalaman kerja, saya memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri. Alhamdulillah, semenjak menjadi nasabah Bank Amanahumah, terasa signifikan sekali, terasa terbantu dengan sistem permodalan yang berlandaskan syariah dengan sistem muda roba, yaitu bagi hasil. Kemajuan yang saya peroleh dari semenjak menjadi nasabah Bank Amanahumah itu, Alhamdulillah, sangat luar biasa. Hal-hal yang membutuhkan dana yang cukup besar, tentu saya harus mempertimbangkan pembiayaan dari pihak lain. Nah, itu yang disupport sama Amanahumah, akhirnya dana-dana keuntungan usaha bisa seputarkan kembali keusahaan. Jadi, perkembangannya seperti itu ya, sangat luar biasa. Dulu kita waktu, sebelum pembiayaan Amanahumah itu, kita sekitar tahun 2016, itu cuma punya cabang 14 toko itu ya. Nah, sekarang, 3 tahun berjalan, kita bisa mengembangkan usaha sampai 32 outlet, dan ditambah beberapa pusat produksi. BPR syariah Amanahumah itu menghilangkan keraguan-keraguan dari mu'amalah kita. Pertama, menjauhkan dari riba, apalagi haram. Karena kalau sudah syariah, insya Allah itu menjauhkan dari faktor-faktor psikologis numpuknya dosa. Makanya, Bang Amanahumah dijadikan mitra Darumukakin sejak tahun 1992. Dua, saya pikir dasar-dasar kerjasama itu adalah antarodiminkum, ridho bir ridho ya. Yang kedua, bahwa kenapa kita begitu bersemangat kerjasama dengan Bang Amanahumah? Karena satu visi, satu cita-cita. Kita ingin menjadikan masyarakat ini mandiri dalam sisi ekonomi, dan tetap dalam bingkai-bingkai keumatan, juga atas dasar keislaman. Terima kasih.